Terus dari tanggal, pertemuan tanggal 30 itu apakah kemudian Mario ini masih penasaran dengan orang yang namanya David tersebut? Enggak, di jam 2 David itu ngechat saya. David ngechat saudara? Tadi saudara jelaskan, saudara hanya tahu tapi tidak kenal. Tapi kenapa kemudian David ngechat saudara? Berarti antara saudara Mario David itu saling kenal. Tadi kan kenapa dibilang tidak kenal, hanya tahu. Dia baru ngechat saya pakai nomor yang enggak dikenal. Pakai nomor yang tidak dikenal. Dia bilang, kak ini wareng, kakak ngomong apa? Terus disitu karena saya lagi abis marah ngusir Mario, saya bilang enggak ngomong apa-apa gitu. Gue enggak mention nomor siapa-siapa. Iya katanya, Dendi nelfon-nelfon gue nanyain tanggal 17. Disitu saya masih marah tuh. Saya masih marah. Terus dia bilang katanya ditelepon, David katanya kalau bohong diancam ditembak sama Mario. Diancam mau ditembak. Terus? Saya enggak nanggepin masalah itu karena, oh saya kira saya lagi ngurusin emosi saya. Jadi saya ngechat, dia ngechat. Jadi kita sama-sama bingung. Sama-sama cet-cetan gitu. Sama-sama cet-cetan. Dan dari situ berhenti chatnya. Dibilang kayak, ya nih dia nanyain-nanyain tentang Agnes ke gue. Aku bilang gitu, datang-datang rusuh doang. Aku ngomong kayak gitu ke David. Tapi disitu posisinya aku enggak deket sama David. Jadi kayak saya tahu sebagai dia teman adik saya. Sebagai teman adik saudara. Jadi saudara tahu dia teman adik saudara sejak kapan? Saya kurang tahu tepatnya. Tapi saya sering lihat beberapa kali kalau adik saya lagi main di rumah sama teman-teman saya. Di rumah yang saya. Di rumah yang saya beda rumah sama. Mereka suka main ke rumah ya? Nah kalau main ke rumah siapa aja yang suka main dengan adik saudara? Enggak. Ada David, ada adik saudara. Terus siapa lagi? Saya enggak lafal. Cuman... Kalau Agi suka juga main ke teman saudara? Enggak tahu. Beda rumah saya sama adik saya. Iya kan walaupun beda rumah. Kan saudara juga pernah ke rumah Eyang gitu. Kan dia juga adik saudara kan juga pernah ke rumah Eyang saudara. Saudara tadi bilang bahwa tahu David teman adik saudara pada saat di rumah Eyang. Pertanyaan saya apakah Agi juga suka main ke rumah adik saudara? Di tempat Eyang. Saya kurang tahu. Kurang tahu. Nah sebelumnya saudara tahu tidak antara Agi dengan David ini ada hubungan pacaran? Enggak tahu. Tidak tahu? Enggak tahu. Terima kasih.